Sejak pertama kali hadir di tahun 1991, serial Tokusatsu Ultraman merupakan serial Tokusatsu yang paling sering hadir di layar kaca Indonesia. Bagi para penikmat Tokusatsu, pasti sudah tidak asing lagi dengan pahlawan raksasa yang satu ini. Jadi di video kali ini, kita akan mengenang acara TV Ultraman yang pernah tayang di Indonesia. Saya mengambil beberapa info di artikel dan kaskus. Kalau kalian ingin melihatnya, silakan cek link yang ada di deskripsi. Apakah kalian siap buat kangenan bareng dengan pahlawan masa kecil kita? Kita lanjut aja ke videonya guys. Ultraman 7 merupakan serial Ultraman yang disiarkan pertama kali di Indonesia sebelum Ultraman. Serial ini disiarkan oleh stasiun TV TVRI pada tahun 1991. Di ceritanya, Ultraman 7 datang ke planet kita setelah dikirim untuk memetakan Bima Sakti. Tetapi planet ini menarik perhatiannya dan tiba di sini. Dia mengambil penempilan, seorang pemberani, dan berganti nama menjadi Dan Moroboshi. Ultraman 7 melindungi bumi untuk waktu yang lama. Tetapi pada akhirnya, kekuasaannya melemah karena berbagai pertempuran yang ia dapatkan. Dia meninggalkan bumi setelah pertempuran terakhirnya tanpa bisa mengucapkan selamat tinggal kepada anggota timnya dari Ultra Garrison. Banyak yang keliru menyebutnya dengan nama Ultraman 7. Padahal nama yang sebenarnya adalah Ultraman 7. Ultraman 7 sendiri di Indonesia menjadi serial yang paling dinanti oleh para anak-anak di jamannya. Keunikan lainnya ada di senjata yang menancap di kepalanya atau yang disebut Ice Slugger. Dan kostumnya yang jauh berbeda dengan para pendahulunya. Ultraman Berupakan serial Ultraman pertama. Serial ini mulai masuk ke Indonesia tahun 1994. Disiarkan tiap sore di stasiun televisi RCTI. Menampilkan toko pahlawan berukuran paksasa bernama Ultraman. Bersal dari planet Nebula 78. Di ceritanya, ketika mengejar monster bernama Bemular, Ultraman menabrak hancur pesawat yang ditumpangi manusia bernama Shin Hayata. Agar Hayata tetap hidup, Ultraman pun bergabung menjadi satu dengan Hayata dan tinggal di bumi. Setiap kali monster menyeram bumi, Hayata akan berubah menjadi Ultraman untuk mengalahkan monster-monster tersebut. Ultraman S merupakan seri kelima dari serial Ultra. Disiarkan pertama kali tahun 1972, sebanyak 52 episode. Di Indonesia sendiri, serial ini tayang pada tahun 1996 oleh stasiun TV TVRI. Kelibahan dari serial ini adalah kemunculan para pendahulunya dalam episode yang ada di dalam serial ini. Seperti Ultraman, Ultra 7, Ultraman Jack, dan Zofie. Keunikan lainnya adalah bahwa wujud manusia dari Ultraman S adalah dua orang, yakni Seiji Hokuto dan Yuko Minami. Ultraman S hanya bisa muncul jika dua sejuli tadi bergabung dengan media transformasi berubah cincin Ultra Ring. Ultraman Taro Ultraman Taro merupakan seri ke-6 dari serial Ultra. Disiarkan pertama kali di Jepang pada tanggal 6 April 1973 sampai 5 April 1974 dengan total episode sebanyak 53 episode. Di Indonesia, serial ini ditayangkan di SJTP pada tahun 1996 hingga 1997. Taro adalah putra dari ayah Ultra dan ibu Ultra. Ia dilantih sejak dia masih muda untuk menjadi Ultraman yang paling terkuat. Serial ini menceritakan seorang bernama Kotaro Higashi, yaitu seorang pemuda yang bercita-cita menjadi petiju. Suatu hari dia terluka saat diserang oleh monster. Seorang wanita pun mengobatinya, yang dimana wanita itu adalah ibu Ultra sendiri yang menyamar menjadi ikmu duniawi. Dia memberinya rencana yang memungkinkan dia untuk berubah menjadi Ultraman Taro. Dia kemudian bergabung dengan Zat, pasukan khusus yang dibentuk khusus untuk melawan monster. Ultraman Leo Ultraman Leo bernatayan di Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 yang ditayangkan oleh stasiun TV SJTP sebagai pengganti dari serial Ultraman Taro yang habis masa tayangnya. Berbeda dari Ultraman-Ultraman terdahulu yang berasal dari Nebula M78, Ultraman Leo berasal dari Nebula L77 dan mempunyai saudara kembar bernama Ultraman Astra. Namun serangan alien magma membuat L77 hancur, memaksa Leo mengungsi ke bumi. Sementara Astra menghilang entah kemana. Ultraman Leo termasuk sering muncul dalam serial Ultraman lain. Berangnya yang panik menonjol adalah menjadi guru dari serial Ultraman Zero, anak dari Ultraseven dalam seri Mega Monster Battle. Ultraman 80 merupakan seri kedelepan dari serial Ultra yang disiarkan pertama kali pada tahun 1980. Mungkin karena itulah dinamakan Ultraman 80 atau Ultraman 80. Di Indonesia sendiri, serial ini tayang pada tahun 1999 yang disiarkan oleh SCTV. Ultraman 80 disiarkan setelah 5 tahun semenjak Ultraman Leo selesai masa penayangannya. Dan memang selama 5 tahun tersebut, tidak ada monster yang menyerang bumi. Jadi Ultraman tidak diperlukan dalam 5 tahun tersebut. Setelah 5 tahun berlalu, monster kembali menyerang bumi. Ultraman 80 sebagai anggota Ultraspace Garison pun muncul turun ke bumi dan mengambil wujud manusia sebagai Takeshi Yamato, seorang guru sains. Ultraman 80 mempunyai teman masa kecil bernama Julian. Setelah Ultraman 80 selesai masa tayangnya, maka berakhirlah era Ultraman Showa. Ultraman 3 akhirnya diproduksi setelah lebih dari 15 tahun. Serial Ultra berhenti diproduksi. Serial ini pertama kali tayang di Indonesia pada tahun 2000 di Indosian. Ultraman 3 merupakan generasi ke-11 dari serial Ultra. Dan mengawali periode jaman hece Ultraman yang tentunya lebih canggih dan teknologi yang lebih modern. Karena perubahan yang sangat pencolok dari Ultraman pendahulunya. Dengan teknologi film yang canggih membuat Ultraman 3 menjadi sangat menarik dan populer. Sampai-sampai Ultraman 3 merupakan Ultraman hece yang paling sering muncul dalam crossover serial selanjutnya. Diceritanya mengambil setting tahun 2007 hingga 2009. Di mana monster mulai menginvasi bumi. Daigo, anggota Guts, menemukan 3 patung raksasa pelindung bumi yang berusia 30 juta tahun. Namun sayangnya, dua di antaranya dihancurkan monster. Akhirnya satu yang tersisa. Bersama cahaya kehidupan Daigo bergabung menjadi satu. Yakni Ultraman 3. Di Indonesia, Ultraman Dina ditayangkan oleh stasiun TV Indosiar pada tahun 2001. Ultraman Dina mengambil setting masa 9 tahun kemudian dari Ultraman 3. Di mana TVC yang membawa Guts membuat tim baru yang bernama Super Guts. Toko utama di serial ini yakni Shin Asuka. Merupakan anggota Super Guts. Ketika melakukan manuver pesawat, terjadi kecelakaan yang menyebabkan Asuka terlempar dan diselamatkan oleh raksasa cahaya. Nantinya mereka akan bergabung untuk melindungi bumi dari serangan monster. Dengan jururkan Ultraman Dina. Di serial ini memiliki cerita yang bagus. Jadi yang belum menonton, buru-buru tek. Kompong serial ini. Ultraman Neos merupakan acara tokosatsu yang menjadi seri K-15 di seri Ultra. Yang diproduksi oleh Tsuburaya Production. Seri ini tayang pada tahun 2002 di TPI. Ultraman Neos awalnya ditujukan sebagai serial TV. Tapi proyeknya telah dipecat. Bertahun-tahun kemudian, Tsuburaya mengubah konsepnya menjadi seri yang hanya 12 episode. Terlepas dari kemunculan desain dan cameo yang serupa dengan Ultraman Zofi. Seri ini diatur dalam alam semesta alternatif. Ultraman Zerg adalah salah satu serial Ultraman produksi Tsuburaya yang berformat film layar lebar. Ada dua buah film yaitu Ultraman Zerg The Movie dan Ultraman Zerg 2 Superhuman Big Battle, Light and Shadow. Tayang di Indonesia pada tahun 2005 di Indosiar. Berbeda dengan kisah Ultraman yang lain, yang sangat heroik, kisah Ultraman Zerg sendiri adalah sebuah komedi atau parodi. Yang memang disengaja oleh Tsuburaya untuk memperingati 30 tahun Ultraman. Ultraman Gaya merupakan Ultraman ketiga dari trio Ultra ESE. Merupakan generasi ke-13 dari serial Ultra yang ada. Ditayangkan pertama kali pada tanggal 5 September 1998 dan tayang di Indonesia pada tahun 2002 dan 2006 oleh Stasiun TV Indosiar dan Global TV. Menceritakan seorang ilmuwan yang bernama Gamu Takayama, yang merupakan sebuah anggota dari organisasi yang bernama Alchemy Star. Setelah monster menyerang bumi, Gamu jatuh melalui portal cahaya dan bertemu raksasa Ultraman Gaya yang memberinya kekuatannya. Berbeda dengan Ultraman lain, yang mayoritas dari planet Nebula 78, Gaya berasal dari bumi. Dalam serialnya, Ultraman Gaya memiliki teman atau rival bernama Ultraman Agul. Selain berbeda warna, mereka juga mempunyai perbedaan cara pandang dalam melindungi bumi. Pokoknya, cerita dari Ultraman Gaya tidak akan menyecawakan. Ultraman Cosmos merupakan serial Ultraman yang paling sering diputar ulang. Setidaknya, ada 3 stasiun televisi berbeda yang menyiarkan serial ini. Lain di Indonesia pada tahun 2004, 2005, dan 2007 oleh stasiun TV Indosiar, SCTV, dan Global TV. Ultraman Cosmos sendiri adalah Ultraman generasi ke-14 dari keseluruhan serial Ultraman. Terdiri dari 65 episode dan 2 film layar lebar berjudul The First Contact dan Blue Planet. Serial ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Musashi sebagai penjinak monster. Cosmos pun bersatu dengan Musashi untuk mengalahkan monster yang jahat. Perbedaan dari serial Ultraman sebelumnya adalah tema pasifisme yang diangkat. Membuat serial Ultraman Cosmos lebih halus dan lembut. Minim unsur kekerasan dan kerusakan. Hal ini menumbuhkan pro dan kontra, di mana sangat cocok dengan pemirsa anak-anak. Namun, di mata pemirsa remaja dinilai sangat kekenakan. Ultraman Nexus pertama kali tanya di Indonesia pada tahun 2006 oleh stasiun TV SCTV. Berbeda dengan Ultraman Cosmos yang diperuntukkan untuk pemirsa anak-anak, Ultraman Nexus hadir untuk pemirsa remaja hingga dewasa. Dengan cerita yang lebih berat, misteri yang rumit, dan sering keluar dari pakan Ultraman yang ada. Semudah, Ultraman Nexus diproduksi sepanjang 50 episode. Namun, karena rating penanyangannya yang anjilok, terpaksa dipotong hingga hanya berjumlah 37 episode. Ultraman Max adalah serial Ultraman C13 yang mulai tayang sejak 7 Juli 2005 dengan total 39 episode. Di Indonesia sendiri, serial ini disiarkan oleh Global TV dan Indusiar pada tahun 2009 dan 2012. Di serialnya, dikesahkan bahwa sejak zaman dulu, bumi memiliki banyak peradaban lain selain peradaban manusia yang mendiami perubahan bumi. Karena itu, sering timbul konflik di antara mereka. Tau Makaito menerima kekuatan Ultraman dan memulai tanggung jawabnya yang besar. Ia menemukan Ultraman di dalam dirinya adalah Max. Dan karena keguguhannya ini, akhirnya Kaito pun diterima menjadi anggota Dash. Ultraman Mebius merupakan serial Ultraman yang tayang di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2012 oleh Indusiar. Mebius adalah prajurit Ultra yang baru. Dia dipilih sebagai pelindung baru bumi. Serial ini berlatar di dunia yang sama seperti Ultraman era Sowa. Ini dibuktikan pada saat Mebius pertama kali muncul untuk melawan monster. Disebutkan kalau ini adalah pertama kalinya Ultraman muncul di bumi dalam 25 tahun. Mebius bergabung dengan kru guys sambil menyamar sebagai Mirai Hibino. Pada awal episode pertama, semua anggota tim asli guys, kecuali Ryu terbunuh oleh pertarungan monster pertama mereka. Mirai mengumpulkan sekelompok orang yang ia demuai saat evakuasi untuk bergabung dengan guys yang baru. Karena ia rasa mereka punya hati yang baik untuk masuk guys. Stasiun televisi Indusiar kembali memutar satu lagi serial Tokusatsu Ultraman yang kali ini bertajuk Ultraman Ginga. Serial ini tayang di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2015. Ultraman Ginga bercerita mengenai sebuah kejadian di mana seluruh Ultraman dan monster yang ada telah dirubah menjadi sebuah figur yang dikenal sebagai Spark Dolls yang tersebar di seluruh alam semesta. Seorang pemuda bernama Hikaru Raido secara tidak sengaja menemukan sebuah pernik bernama Ginga Spark yang membuat dirinya bisa berubah menjadi Ultraman Ginga. Dengan kekuatan barunya, Hikari pun berjuang bersama kawan-kawannya untuk mengungkap kenyataan mengerikan di balik Spark Dolls. Stasiun televisi Anteve kembali memperkuat jam tayangnya dengan menghadirkan program unggulan terbarunya yaitu Ultraman Zero yang hadir menemani akhir pekan bersama keluarga di Anteve mulai 4 Februari 2017 setiap Sabtu dan Minggu. Lewat serial ini, kita bisa mengenal lebih jauh dengan sosok Ultraman terkeren yang juga merupakan salah satu Ultraman terkuat yang pernah ada. Dia adalah Ultraman Zero, anak kandung dari Ultra 7. Ultraman Zero debut pertama kali di film Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend The Movie yang rilis di tahun 2009 silam. Di dalam filmnya, dikisahkan bahwa Ultraman Zero hampir menapaki jalan yang sesat seperti Ultraman Belial ketika ia mencoba untuk mengambil plasma spark untuk dirinya sendiri. Namun dengan pimpinan dari gurunya Ultraman Leo dan juga di bawah penguasa Ultraman King, Zero menjadi salah satu pelindung termuda dari planet M78 yang paling tangguh yang pernah ada dalam sejarah negeri cahaya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Gimana guys? Apakah kalian ada yang pernah nonton salah satu seri Ultraman? Tulis di komentar ya. Kalau gitu jangan lupa kasih like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa juga buat subscribe agar gak ketinggalan update video dari channel Giki Ross. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.